Intro Kepedulian sosial yang dimiliki Haji Sul Kifli Sain kembali dilakukan terhadap warga kurang mampu dengan membangun satu unit rumah layak kurik Baiklah pemirsa, saya sekarang lagi berada di lokasi program ganti rumah oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Sul Kifli Sain yang berlokasi di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti Seperti apa kondisinya? Baiklah, mari kita lihat Kepedulian sosial yang dimiliki Haji Sul Kifli Sain kembali dilakukan terhadap warga kurang mampu dengan membangun satu unit rumah layak huni Rumah yang berlokasi di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti Kebuatan Sibrak, kondisinya tidak layak huni atapnya terbuat dari terpal dan berlantaikan tanah Keseharian pemilik rumah merupakan buruh tani Terlihat Haji Sul Kifli Sain didampingi Lurahan Manisa, Tandir ikut memantau perkembangan rumah tersebut yang kini telah mencapai 70% pengerjaannya Baiklah, pemirsa sekarang kita sudah bersama Bapak Haji Sul Kifli Sain Pak Haji bisa dijelaskan sedikit terkait dengan peduli sosial ganti rumah ini Ini pada hari ini tentunya dalam kegiatan ganti rumah ini ini memang kami lakukan kemari waktu berkampanye dan saya sampaikan kepada masyarakat akan diadakan kalau memang terpilih dan Alhamdulillah kalau terpilih makanya kita lakukan program ganti rumah yang mana kami usahakan untuk saya lakukan setiap satu bulannya adalah satu rumah yang kita bangun seperti ini melalui teman-teman di bejuan kemanusiaan seperti ini Baiklah Pak, mungkin Bapak mempunyai harapan untuk peduli sosial ganti rumah ini? Ya, harapan kami semoga nantinya apabila ini rumah sudah jadi seratus persen, karena ini programnya masih sekitar pembangunan sekitar 65 persen ya, mudah-mudahan dua pekan ke depan bisa jadi dan ditempati ya, mudah-mudahan yang menerima rumah ini bisa ditempati dengan nikmat dengan apa, semua keluarganya bisa nyaman seperti itu Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami Takdir Lurah Baranti membenarkan adanya bantuan bedah rumah yang diberikan Haji Pili Dijelaskannya, kondisi rumah warga yang dapat bantuan dari mantan ketua DPRD Sidrat tersebut atapnya terbuat dari terpal dan beralaskan tanah Menurutnya, bantuan sosial kemanusiaan yang diberikan Haji Pili yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar sering dilakukan terhadap warga kurang mampu dan hal itu juga dilakukan di sejumlah wilayah di daerah ini Kegiatan sosial yang dilakukan Haji Sul Kifli Sain tersebut sudah menjadi program kerjanya Menurutnya, tidak ada yang lebih penting dari politik kecuali untuk kemanusiaan Sebelumnya, kami ucapkan pemakili pemerintah Kabupaten Sidratapang dalam hal ini, pemerintah Turan Merisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haji Sul Kifli Sain yang Alhamdulillah memberikan bantuan setelah ada tim yang melaporkan bahwa ada salah satu rumah yang di Manisa ini yang memang dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan Ya, salah satu rumah yang sangat memprihatinkan ini karena atapnya saja masih terbuat dari terpal yang kemarin itu langsung disurvei langsung oleh Bapak Sul Kifli Sain dan hari itu juga beliau langsung menjanjikan bahwa akan kami ganti, ini yang sangat membahagiakan ini sesuai yang kami bicarakan kemarin juga sama kepala tukang disini ini sudah masuk 70% ya ini tinggal pemasangan rangka kayu dan atap berikutnya nanti untuk lantai kalau untuk kesehariannya beliau memang memiliki seorang istri dan satu orang anak jadi kemarin tinggal di rumah yang kalau tidak salah itu ukurannya hanya 3x5 sebelum kita ganti ini ukuran awal itu hanya 3x5 dan alasnya itu hanya dari kayu, hanya dari tanah ini bukan alas beton dan untuk keseharian beliau itu adalah buruh tani jadi tidak setiap waktu ada pekerjaan hanya beberapa waktu saja hanya penggarap, tani penggarap ini harapannya mereka selalu berharap artinya semoga secara pribadi mengharapkan Pak Sul Kifli Sain tetap diberi kesehatan agar supaya tetap amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berikutnya juga, ya di sini sebenarnya sudah banyak yang beberapa masyarakat yang datang ke sini ada yang menyampaikan bahwa ada keluarga juga dan kemarin juga sempat direspon langsung lagi oleh Pak Sul Kifli Sain ada lanjutan lagi katanya pembangunan di desa lain kalau saya tidak salah itu di desa Kompong kayaknya semoga tetap dipertahankan lah jadi karena sebenarnya kalau sidrap kita mungkin tidak terlalu separah daerah-daerah lain artinya tingkat kemiskinan juga mungkin khususnya untuk rumah yang tidak terlalu layak kuni itu mungkin tidak terlalu banyak apalagi dinas sosial juga sebenarnya dari pemerintah kabupaten juga sebenarnya ada program juga untuk berhuti lahu namun tetap saja kami harap sinergitas dari pemerintah dengan juga anggota Dewan dari Provinsi agar supaya memang kita harap nol ya artinya nol persen rumah lah untuk yang tidak layak kuni kita harapkan ke depan semua rumah di kabupaten sidrap ini sudah layak kuni seperti diketahui kepedulian sosial Haji Pili itu sudah ditunjukkan jauh sebelum masuk ke dunia politik dia sering membantu warga yang memerlukan bantuan sosok Haji Pili ini memang dikenal sangat dermawan memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi tanpa ada kepentingan politik bantuan rumah yang diberikan Haji Pili itu menggunakan dana pribadi hingga selesai pembangunannya Ayu Indirwan melaporkan Terima kasih telah menonton